selamat datang disini memaung vlog edisi kelima bersama Beckham Putra Nugraha nah sekarang kita ada di rumahnya Beckham top skor viala mainpora dengan 20 gol dan dia juga berhasil menjadi juara itu kemarin bisa 20 gol emang pada gampang lawannya ya? enggak sih ya kita bermain dengan hati kita hati biru kan kita bermain dengan semangat tidak pernah lelah jadi lawan mah susah-susah juga? susah-susah juga tapi bisa 20 gol ya top skor 20 gol kemarin di Surabaya tuh sampai bonek-bonek yang datang tuh pada salut ke Beckham tuh nah sekarang kan Beckham tuh adik kandung dari Zola ya seperti kalian tahu Zola sudah berhasil masuk ke Persib senior itu waktu pertama kali Zola tampil di tim senior Piala Bayangkara eh General Sudirman waktu itu ya? itu perasaan Beckham gimana tuh pas ngeliat kakak sendiri main untuk Persib perasaan Beckham tuh aduh coba yang saya ada di situ itu tuh gimana sih? ya saya sangat bangga lah punya kakak seperti Zola yang sangat luar biasa lah dari kecil juga kan saya pertama liat main bola kan dari Zola juga dan pas liat di Piala itu aduh kenapa nggak bisa duet gitu oh penyak duet ya iya semoga bisa duet lah iya semoga bisa duet lah pas itu kelas suka dicarikan lah di carikan namanya oke itu dia tadi tentang Zola nah Beckham sendiri kan prestasinya banyak ya katanya juga ngomong-ngomong tuh pernah ke luar negeri bahkan sering ya? ya sering lah pas pertama waktu kelas 5 SD saya pertama kali banget gitu ke Jepang saya juga nangis disana pilih pulang ya ya baru pertama kali pingin inget ibu bapak kangen? iya kangen tapi pas kelamaan-kelamaan ke Korea ke Inggris ke Spanyol udah biasa ya pingin tapi pingin lebih ingin disana di luar negeri daripada di Indonesia pingin di luar negeri? itu yang nggak terlupakan di luar negeri apa sih? pas di Spanyol saya jadi pemain terbaik bagi pemain terbaik di Spanyol? pemain terbaik di Spanyol ya kalo udara bermasalah ngetiris gitu apa? iya kalo udara iya emang bermasalah tapi ya dengan dikondisikan lah jadi dikondisikan dulu lapangan, udara jadi adaptasi dual oke nah buat Beckham nih harus kasih tau nih tips buat temen-temen si Ma mau untuk usia Beckham tuh yang masih muda tapi udah berprestasi banyak tipsnya tuh harus kayak gimana sih kalo bersteknya jadi pemain bola tuh? ya pertama kita harus latihan dengan giat lah jangan mengandalkan di SSB doang jadi mengandalkan di rumah jagling bola tambah latihan? ya tambah latihan dan jangan jaga pergaulan lah pergaulan kan sekarang-sekarang makin nggak bener lah banyak yang keluar malem jadi harus menjaga dari sekarang dari kecil jadi biar nggak kebiasaan jadi dari kecil udah ya 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 ke pelati ke pelati juga ke pelati nah itu temen-temen jadi kata Beckham harus latihan nambah di rumah terus attitude juga dijaga jadi untuk yang anak-anak muda bisa mencantoh ini dia temen saya yang berprestasi Beckham Putra Nugraha nah terakhir nih Ham semua orang Bandung kan pasti mimpinya mau bela versif ya bener Beckham juga bela versif ya ya lah pasti lah itu mah nomor satu lah tapi saya pengen ini Ham sebelas pemain versif versinya Beckham nih jadi kalau Beckham pegang versif siapa aja sebelah-sebelahnya tuh coba dikasih tau ke temen-temen di SSB doang kalau menurut saya sih Kipar Heden Hase lah Heden ya oke Beckhamannya Hen Hen Diana yang sekarang main di PONS sama U21 juga oke yang choppernya Subi Pangkali yang sekarang main di PONS sama U21 juga yang chopper duetnya Rizky Arrohman yang pas steam U16 sama Beckham oh yang Diora Piala 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 oke Beckirinya Dias Angaputra Dias Angaputra yang sekarang main lagi di senior siap yang dua gana bertahannya Haseber Lian yang sekarang main di Madura semoga bisa dipersiwa dia banyak keren banget Abdul Ajis yang sekarang dipersiwa yang lagi main di PONS juga yang Abdul Ajis saya kirinya Ilham Mahfujila yang setim bareng yang tim juara juga yang U16 U16 saya panahnya Pebri Haryadi yang sekarang main di PONS Bo Bo oke Belandang yang secondnya kata saya Gianjola Gianjola Nasrallah Nograha oke sekarang secondnya saya sendiri juga Beckham Beckham Putra itu dia tadi sebelas pemain impian versi impiannya versi Beckham Putra kalau begitu sampai jumpa lagi disini mau vlog edisi berikutnya karena Beckham udah mau wawancara sama saya nih saya kasih hadiah bentar ini dia hadiahnya Beckham terima kasih sukses buat Beckham siap amin dadah